Perkenalkan, nama saya Apolo Serido Funome, saya biasa akrab di Sapa Rido, saya adalah seorang guru pedalaman yang sementara bertugas di kampung Faranyau, Kaimana, Papua Barat. Saya sudah mengabdi sebagai guru pedalaman selama 3 tahun, pada awalnya saya merasa sangat cemas dan takut, saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi di sana, dan saya khawatir tentang bagaimana saya akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Namun, setelah beberapa waktu, saya mulai menikmati pekerjaan saya sebagai seorang guru di daerah pedalaman. Saya belajar banyak tentang kehidupan di sana, tentang budaya, dan adat-istiadat masyarakat setempat. Saya juga belajar untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh siswa saya, yang sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saat mengajar, saya belajar untuk lebih bersabar dan memahami kebutuhan individu dari setiap siswa. Saya juga belajar untuk lebih kreatif dalam pendekatan saya terhadap materi pelajaran, mengingat sumber daya yang sangat terbatas di daerah tempat saya mengabdi. Saya harus menemukan cara untuk membuat pelajaran menjadi menarik dan relevan bagi siswa-siswi saya, meskipun kami tidak memiliki banyak buku atau peralatan teknologi modern. Untuk keadaan anak-anak sendiri, saya cukup prihatin. Kenapa? Karena kemampuan mereka itu sangat kurang sekali jika dibandingkan dengan anak-anak yang ada di kota. Bahkan di sini, kami mengajar materi untuk siswa kelas 2. Kami patah untuk mengajar siswa kelas 6. Karena masih juga ada anak-anak yang belum lancar membaca. Bahkan untuk menggambungkan suku kata saja masih susah, kayak B.A.B.A.B.B.B.I.B. Mereka masih kesulitan dan itu mungkin dipengaruhi karena orang tuanya sering bawa mereka ke tempat mencari. Kemudian ada juga kegiatan-giatan masyarakat yang berpengaruh kepada kehidupan anak-anak. Contohnya ketika mereka pergi bekerja seperti katakanlah mencari ikan atau panen pala. Mereka pergi satu keluarga Jadi bisa mereka ajak anak-anak mereka yang masih kecil-kecil Pergi membantu Mungkin mereka bisa perginya Filmnya seminggu Ada yang dua minggu Bahkan yang terbaru sudah sebulan Belum pulang-pulang Sudah tahu juga disana mungkin ada guru yang mengajar mereka Atau mungkin bagaimana Jadi itulah kendala yang paling berat juga sih Menurut saya Sekarang saya merasa sangat bersyukur Atas pengalaman yang saya alami selama tiga tahun ini Saya merasa lebih sadar Akan betapa pentingnya pendidikan Dan betapa berharganya guru-guru Yang siap mengabdikan diri mereka Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Saya juga merasa lebih terbuka Dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru Dalam hidup saya Semoga Kedirian saya di desa Faranyau Bisa membawa perubahan yang lebih baik Bagi murid-murid dan masyarakat yang ada di sini Terima kasih kepada para donatur Yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman Yang ada di FLC Faranyau Kaimana, Papua Barat Bersama tangan pengharapan Menjangkau mereka yang tidak terjangkau Helping people live a better life Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!